Assalamualaikum teman-teman semua, kita sekarang ada di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini dirancang oleh arsitek beragama Kristen yang bernama Friedrich Silaban. Beliau memenangkan lomba merancang masjid yang diadakan tahun 1955. Walaupun beragama Kristen, Friedrich Silaban memasukkan simbol-simbol Islam dalam desain masjid. Kuba utama ditopang oleh 12 tiang yang melambangkan 12 Robiul awal yang dipercaya sebagai tanggal kelahiran Rasulullah. Angka 12 juga menunjukkan jumlah bulan hijriah. Diameter Kuba adalah 45 meter, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1961. Tetapi karena situasi politik yang tidak kondusif, maka pembangunan masjid tidak berjalan lancar. Masjid Istiqlal Baru diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata kota Jakarta. Sehingga kaum non-muslim juga boleh berkunjung. Namun demikian, hanya bagian tertentu saja yang bisa dikunjungi dan harus didampingi oleh pemandu. Ini adalah pintu al-fatah dilihat dari dalam. Sedangkan ini adalah pintu al-fatah dilihat dari depan. Dinamakan pintu al-fatah yang artinya adalah pembuka, karena ini merupakan pintu yang pertama kali ditemui saat kita masuk dari jalan katedral. Pintu al-fatah adalah salah satu dari tujuh pintu masjid Istiqlal. Pintu yang lainnya akan kita lihat saat berkeliling masjid. Ini adalah tempat penitipan barang. Karena petugasnya hanya sedikit, kita harus bersabar untuk menunggu giliran. Tidak ada biaya untuk menitipkan barang, alias gratis. Area ini diberi nama Plaza Al-Fatah, sama dengan nama pintunya. Sekarang mari kita mulai berkeliling masjid Istiqlal. Kita melewati pintu Al-Qudus, yaitu pintu untuk jamaah wanita. Pintu ini tidak jauh dari pintu Al-Fatah. Saat ini kita sedang berjalan di bagian utara masjid Istiqlal. Bisa kita lihat kalau jumlah jamaah hari ini cukup banyak. Oleh karena itu kami sarankan terutama kepada jamaah wanita untuk membawa perlengkapan sholat sendiri. Pengurus masjid menyediakan sekitar 500 mukenah. Nah, tetapi saat ini sudah habis dipinjam semua. Ini adalah pintu Al-Salam yang terletak di bagian utara. Pintu ini istimewa karena langsung menuju ke baris terdepan. Oleh karena itu, pintu ini hanya dibuka untuk tamu yang sangat penting, seperti ulama, tamu asing maupun duta besar negara sahabat. Selain digunakan untuk beribadah, masjid ini juga menjadi kantor berbagai organisasi Islam, untuk aktivitas sosial, dan juga untuk pendidikan seperti madrasah. Dari sini kita masih bisa melihat gereja katedral dengan cukup jelas. Kita lanjutkan perjalanan kita dengan menyusuri sisi barat Masjid Istiqlal. Karena sisi barat ini searah dengan kiblat, tidak ada akses terbuka di sebagian besar area ini. Satu-satunya akses di sisi barat adalah melalui pintu Al-Malik. Di sisi barat ini kita melewati pintu Al-Malik. Pintu ini juga menuju ke baris terdepan. Bahkan pintu ini lebih istimewa lagi, karena hanya digunakan untuk presiden, wakil presiden, dan tamu negara. Nama Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah Merdeka. Toko negara seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lainnya saat itu ingin membangun masjid, untuk mencukuri kemerdekaan Indonesia. Pintu Ar-Rohman ada di sebelah kiri, tapi terlewatkan saat video ini diambil. Pintu Ar-Rohman berada di sisi selatan masjid, bersama dengan dua pintu lainnya yaitu pintu Ar-Rohsak dan pintu Al-Gofar. Menara di masjid ini hanya ada satu. Hal ini untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu Esa. Tinggi menara berlapis marmer adalah 6.666 cm. Jumlahnya mengikuti jumlah kandungan ayat Al-Quran menurut sebagian ulama. Sedangkan mahkota menara terbuat dari kerangka baja setinggi 30 meter, melambangkan jumlah jus dalam Al-Quran. Kita lihat ke sebelah kanan. Di belakang para wanita yang sedang berlatih panah ini sebenarnya terdapat air mancur. Sayangnya air mancur itu saat ini sedang tidak dioperasikan. Kita juga melewati pintu Ar-Rohsak. Melalui pintu ini, ada koridor yang terhubung langsung ke pintu Al-Fatah di sisi sebaliknya. Pintu Ar-Rohsak ini juga menghadap lurus ke arah Monas, untuk mengingatkan bahwa masjid ini adalah Masjid Nasional Republik Indonesia. Ini adalah pintu Al-Gofar. Terletak di ujung selatan masjid, dan berada di bawah menara. Merupakan pintu yang terjauh dari mihrab masjid. Sekarang kita berada di sisi timur masjid. Area ini berbatasan dengan kanal sungai Celiwung. Di sisi timur ini tidak ada pintu masuk untuk jamaah masjid. Di masa lalu lebih susah untuk berkeliling masjid istiqlal. Beberapa bagian tertutup pagar dan tidak bisa dilewati. Sebelum kita selesai berkeliling masjid istiqlal. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Saat ini kita sudah kembali berada di sisi timur laut, yaitu are di mana pintu Al-Fatah berada. Kita sudah berada di Plaza Al-Fatah, berarti kita sudah selesai mengelilingi masjid istiqlal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami dari Masjid Istiqlal, video ini kami akhiri di sini dulu. Terima kasih sudah menonton! Sampai ketemu di lain kesempatan! Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami! Terima kasih!